Mimpin besar, yang tamatan Cairo, yang banyak menuntut ilmu di Jerman, Belanda, di Inggris, Perancis, Rusia. Saya harus gentle mengakui, kalau keputusan saya membatalkan Juni sebagai orang tua angka terpilih, itu merupakan keputusan yang berat dalam hidup saya. Itu saya ambil semata-mata untuk ketentraman dan keamanan Ciraus. Saya tidak mau di luar sana, orang-orang menjelek-jelekkan Ciraus. Saya paham. Sudah azan, salah dulu sana. Ya, Jun. Ya, Allah. Allahuakbar. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahuakbar. Kalau begitu, Pak Oman, Ibu Ilah, terima kasih ya. Pak Arsa, tapi kita tidak dilaporkan ke kantor polisi kan? Ya tidak, Ibu Ilah, kan Pak Oman dan Ibu Ilah sudah menceritakan semuanya sama saya. Tapi, Pak Karsa. Pak Oman, tenang saja. Insya Allah, semuanya baik-baik saja, ya. Sudah cukup ini, kalau di Cijoho, musyola di... Oh, musyola, musyolatnya ada di depan, Pak Karsa. Pertigaan belok ke kanan. Mangga, terima kasih kalau begitu. Iya. Saya permisi dulu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Pak Karsa. Ya. Saya pernah bilang sama kalian, jangan coba-coba bohong sama saya. Kalian akan menyesal. Saya akan laporkan ke polisi atas tindakan kalian. Bo Sidang. Iya, Jack. Rojak izin sebentar, ya. Iya, Jack. Tapi jangan lupa. Dia puter. Kenapa nih ngomongin jadi bisik-bisik gini, sih? Iya, ntar Rojak puter, ya. Tapi, Bo Sidang. Kalau soal yang satu ini, Rojak bingung puternya. Apa kok nama? Puter, Jack. Bagian. Saya nggak caya kalau misalnya Rojaknya nggak bisa. Yadah, biar Bo Sidang ntar caya. Ntar Rojak puter, dah. Yadah, kalau begitu Rojak pamit sebentaran, ya. Bo Sidang, ya. Mohon bang, ma'amak. Banginin, ya. Iya, Kak Rojak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ngapa dilihatin begini? Udah kayak pelepasan Rojak mau pulang kampung. Kita mah gampang jalan kaki. Iya, iya. Selamat datang, ya. Ayo, Kak. Buntan, Pak Ujang. Tidak bisa seperti itu, Atu. Maaf, Pak Karsa. Saya ini aparat rahasia yang sudah dilantik secara rahasia oleh Pak Ustadz RW. Saya tak sudah paham dan tahu sekali bagaimana orang yang berbohong. Sama, Atu sama saya. Saya juga paham sekali orang yang berbohong kayak seperti apa. Itu Pak Karsa paham. Jadi sudah sangat jelas kalau Kang Oman sama Cila berbohong tentang ibunya Safina. Puntun, Pak Komandan. Sebentar. Komandan? Iya. Komandan itu Pak Karsa. Berkah. Oh, iya, iya. Komandan. Pak Uman. Lanjutkan. Pak Komandan. Sebenarnya, kita cuma mau bantu Cik Arin. Tidak ada tujuan lain. Jangan bohong. Kalian ikut karena ingin mendapatkan uang bulanannya, kan? Tidak begitu, Komandan. Kita cuma kesian sama Cik Arin. Makanya kita membantu. Kelihatan sekali berkelit. Ayo. Kalian ikut saya ke kantor polisi. Pak Karsa. Tenang, tenang. Pak Ujang. Kedatangan kita kemari bukan untuk mengakimi Pak Oman sama Bu Ila. Kedatangan kita kemari kan untuk mencari wanita bercadar itu, kan? Maaf, Pak Karsa. Bukannya saya mau mengejekan Pak Karsa. Tapi saya sudah beberapa kali ikut pelatihan intelijen internasional. Mantap ini. Terserah Pak Ujang aja. Kalau begitu, saya permisi dulu. Saya akan laporkan semuanya ke Pak Ustadz Kemen. Tidak bisa begitu, Pak Karsa. Kan yang jadi aparat rahasianya itu saya. Jadi saya yang berhak melaporkan semuanya ini ke Pak Ustadz RW. Ya, mah enggak. Terserah. Kalian jangan merasa aman dulu. Kita akan ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Pak Karsa, terus iya teku maha, Pak Karsa. Maoman. Wilah. Seperti yang saya bilang tadi. Insya Allah tidak ada apa-apa. Aduh. Aduh. Saya berhenti dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang, kalau tahu gimana hilang, gak mau bantu Ciarin. Aku juga gak tahu, Neng. Ini sebenarnya gimana? Kalau Pak Kantip yang tadi datang lagi ke maha itu, Kang. Kita sekarang aman karena ada Pak Karsa saja. Oh. Gimana kalau kita nginap di rumah Ibu Neng saja lagi? Ayo, Tuh Kang. Kita jalan sekarang. Yaudah, ayo. Kunci pintu, Neng. Iya. Pancong. Nyok. Ternyata, Pak. Semua sudah dimulai. Tinggal tunggu waktunya. Tapi. Insya Allah. Kamu. Pak. Udahlah. Tenang aja saya bilang. Mak Eros itu sudah cewek sama saya. Dia sangat mendukung 100% perjuangan saya, Pak. Perjuangan apa? Yang ada malah kamu bikin kacau, Ciraus. Astagfirullahaladzim. Pak. Makan dulu, Pak. Makan dulu, Pak. Makan dulu, Pak. A-A. Pak. A-A. Ini yang iya. Pak Mantin juga nih. Pinter banget cari perakhirannya. Kalau depan saya aja. Berbaik hati. Tapi kalau saya nggak ada. Pasang ini seru nyuci bajunya Elisabet. Nindurin Elisabet. Kasih susunya Elisabet. Mama Antin, itu namanya Zolim terhadap suami, tau gak? Pancong! Apa sih, Pak? Mau kue pancong? Nanti saya pesenin online deh. Apa? Eh, Bi! Makan, Bi.